Yang tadi masuk minggu tadi, malam Jumat tadi, ada aja di Youtube. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor berikutnya. Ini sampai nomor 6 aja, nakai, soal di smartbook buhan pian, ada tambahan soal dari ibu. Nah, yang nomor 6 ini, karena setelahnya itu bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung itu dipelajari di kelas 9. Jadi kita menghitung bangun ruang sisi datar aja. Oke, sudah. Nomor 6, untuk mengikuti lomba kebersihan kampung, maka akan dilakukan pengecatan. Tugu masuk kampung yang terlihat pada gambar di bawah. Jika biaya cat per meter, nah biaya cat, biaya cat per meter itu Rp50.000. Sedangkan biaya tukang per jam itu Rp15.000. Pertanyaannya, hitung biaya total pengecatan jika tukang bekerja 15 jam. Oke, ini yang dihitung adalah luas permukaan ya, bukan volume. Ibu tanya yang di bawah ini, gambar apa, Lika? Gambar apa, Nak? Gambar. Balok. Iya, balok. Yang di atas? Apa, Gio? Yang di atas, yang kayak piramid ini apa namanya? Segitiga. Segitiga. Kalau bangun ruang apa? Limas. Itu limas, Naklah. Nah, sekarang yang dihitung itu adalah jika biaya cat per meter Rp50.000. Berarti yang dihitung adalah luas permukaan. Ingat ya, yang dihitung adalah luas permukaan. Nah, yang dihitung adalah luas permukaan. Luas permukaan itu adalah jumlah luas semua sisi. Itu kalau logikanya adalah jumlah luas semua sisi. Iya kan? Ingat ya, ini ada yang berimpit. Nah, berimpit ini berupa bangun persegi. Itu tidak dihitung karena yang dicat itu adalah luarnya saja. Yang di bawah juga tidak dicat. Yang perseginya ini juga tidak dicat. Iya kan? Karena dia nanjak ke tanah. Nah, berarti yang dihitung itu di atasnya ada berapa segitiga? Empat. Empat, ya. Empat dikali luas segitiga. Yang di bawahnya berapa buting persegi panjang? Hidupkan mikrofonnya. Hidupkan mikrofonnya naklah. Persegi panjangnya berapa buting? Empat. Empat juga. Luas persegi panjangnya juga empat. Nah, kita harus mengetahui ini dulu. Ini kan ada 130 ini masih sisi persegi yang tidak bisa dipakai untuk menghitung luas segitiga. Nah, coba diperhatikan Ibu Liatis ini. Nah, ini adalah tingginya limas. Kemudian, di sini ada panjang segitiga. Nah, jadi kita kalau ingin menghitung luas segitiga yang tegak ini harus tahu tingginya. Tinggi segitiga. Yang ini adalah tinggi segitiga. Nah, yang ini adalah tinggi segitiga. Yang dipakai nanti untuk menjawab. Perhatikan dulu itulah. Kita sedikit-sedikit aja. Nah, kayak salah paham dulu. Nah, di sini ada 100. Berarti di bawahnya ini separuhnya. Lima, Puh. Lima puluh. Perhatikanlah, ini ada lima puluh. Kemudian, untuk menghitung yang di sini, ini kita keluarkanlah supaya paham. Nah, ini ada segitiga. Siku-siku ya. Nah, ini, nah yang ini nih. Nah, segitiganya. Di sini seratus tiga puluh sisi miringnya. Seratus tiga puluh. Berarti sisinya ini kan sama dengan seratus. Berarti yang di bawah lima puluh. ingatlah triple Pitagoras yang angkanya ada tiga belas, ada lima. Kawannya siapa? dua belas. Iya, dua belas. Bentar. Dua belas. Karena dia ada angka nol, tambahin nol. Berarti seratus dua puluh. Dua puluh. Hmm. Ingat ya, ini ada triple Pitagoras. Lima, itu dua belas. Tiga belas. Lima, tiga belas. Berarti seratus dua puluh T-nya. Tinggi segitiganya seratus dua puluh. Pahamlah sampai situ dulu. Halo, paham kah? Paham. Oke. Paham. Nah, maka bisa dicari. Nah. Ampat dikali. Luas segitiga apa rumusnya? Aduh. Ayo, ingatlah. Luas segitiga rumusnya alas. Kalian tinggi bagi dua. Iya. Bagi dua. ditambah empat dikali luas persegi panjang rumusnya apa? P kali L. Iya, P kali L. Bisa ya? Nah, ini jadi dua. Dua. Kali alas segitiga. Ingat, alas segitiga itu sama dengan panjang sisi persegi. Yaitu serah seratus. Bukan yang lima puluh, naklah. Lima puluh ini untuk mencari tinggi segitiga yang dipakai ininya. Nah. Yang dipakai adalah ini. Alas segitiga. Seratus. Oh, ada yang menguap. Seratus kali tinggi segitiganya adalah seratus dua, puh. Ditambah empat kali. Panjang persegi panjang itu adalah dua, rah. Dua ratus. Lebarnya sama dengan sisi persegi, serah. Ini sentimeter, ya. Dua kali satu, berapa? Dua. Dua. Dua kali satu, dua kali dua belas. Dua puluh, Pak. Nolnya ada berapa tuh? Tiga ditambah. Empat kali dua. Lepan. Lepan kali satu, delapan. Tambahkan nolnya lagi empat. Ingat, satuan ini hanya sentimeter pangkat dua. Dua puluh empat ribu ditambah delapan puluh ribu, berarti seratus empat ribu. Ribu. Ribu sentimeter pangkat dua. Satuannya di sini adalah meter persegi. centi ke meter itu naik dua kali. Dua kali. Tangganya dua kali. Nah, satu tangga itu adalah dikali seratus. berarti kalau dua tangga naiknya dibagi sepuluh ribu, dibagi sepuluh ribu, dibagi sepuluh ribu, nah lah, bagi sepuluh ribu, satu, dua, tiga, empat koma. Nah, pertanyaannya adalah biaya pengecatan, biaya pengecatan jika tukang bekerja selama 15 jam. Biaya total pengecatan jika tukang bekerja selama 15 jam. Biaya total pengecatan jika tukang bekerja selama 15 jam. Sini biaya cat per meter, biaya tukang juga ya. 50 ribu. Nah, dikalikan berapa? Ini nolnya hilang, ini komanya hilang. Sisanya, 104 dikali 5 ribu. Ya, berapa? Berapa naik? Anak. 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 500.000 hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini baru biaya cat ya. Nah, baru biaya cat. Biaya cat biaya tukang. 15 jam. Upah per jam, 15 ribu. 15 kuadrat berapa Les? 25.000. 25.000. 5 ribu. Pertanyaannya biaya total. 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 Biaya total diapakan berarti nak? Tambah. Iya, ditambah. Kalau kamu melihat sekilas, ini berapa ya jumlahnya? Alika. 225 tambah 520 berapa ya? Ditambahkan ya. Ini total. 700.000. 700.000. 45.000. Iya. Nah. boleh di-screenshot, boleh ditulis, boleh. Iya, 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 mati. Jadi jawabannya adalah C. Dimas ke-dede. Dimas ke-dede. Paham? Paham, Pak. Paham. Alika paham, Nak? Paham. Oke. Dimas mana adalah, Dimas, Nak? Kita on chat, Dada. Kita keluar, Nak, kayaknya. Siapa, Pak? Dimas, kita keluar. Kita keluar apa? Kita keluar dari sini. Tadi masuk, sudah salah. Resikian kita keluar juga. Betiga aja, Boy. Betiga aja, Boy. Oh, aku tiba-tiba lagi, Kak. Eh, bersih, Bet. Ketawa ngurang. Mama mau. Ini enggak, Kak. Mama ada, Kak. Ini enggak, Kak. Ada, Kak. Nampai itu. Mama mau. Nah. Ini enggak. Les. apaan ada turun gak sakola kemang ada are you ready hi are you ready next lanjut adang adang oke SS selesai jadi bisa nanti nanti ditulis Alika sudah gak sudah oke next ya kalau belum di screenshot ya ya kok hilang orang turunan ada sampai tanggal 21 lo tipis banyak aja pengumannya orang-orang orang-orang ada HP turunan turun sekolah seorangan gak ya balik dimas mana tau berat udah udah lagu dulu udah lagu dulu sorry sorry ya kehabisan baterai oke next ini soal di luar ya bukan soal di smartbook karena smartbook hanya 6 diketahui alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 18 cm dan 24 cm jika tinggi prisma tersebut 10 cm volume prisma adalah ini sudah belum dimas nih bu hanya masuk ya oke perhatikan kita jawab ada riski sudah masuk nyalakan mikrofonnya kia kenapa ini dimasuk masuk nyalakan mikrofonnya kedengaran lah suaranya kia kedengaran lah suaranya kia nyalakan mikrofonnya nak kia diketahui alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 18 dan 24 dia berbentuk belah ketupat berbentuk belah ketupat yang mempunyai diagonanya ada 18 ada 24 kita anggap disini A B C D disini O nah 18 berarti kalau separoh separoh berapa kalau dibagi 2 sum 9 24 kalau 24 dibagi 2 itu adalah 12 ya kan pertanyaannya adalah volume prisma nah kalau volume prisma ada perlu Buhan Pian mencari disini tidak perlu langsung langsung saja volume prisma itu rumusnya adalah luas alas dikali tinggi prisma ya alasnya berbentuk belah ketupat langsung D1 kali D2 dibagi 2 dikali tingginya D1 nya 18 dikali 24 dibagi 2 dikali tingginya adalah 10 beri waktu 5 menit untuk menghitung pilihan gandanya pun tidak ada ya hai Dimas hi Dimas hello telat dikit lah tidak apa-apa tidak apa-apa nah tinggal kamu kalikan 24 24 24 48 48 48 96 96 90 192 192 192 192 4 6 190 113 4 tambah 26 116 116 116 116 113 14 193 154 204 204 Anda? What's your answer? Berapa jawabannya, Dimas? Biasanya Dimas cepat juga itu. Belum tahu, Bu. Bentar. 9 kali 24 dikali 10. 9 kali 24 dikali 10. 200. 9 kali 24. Ya, 9 kali 24 tambahkan 0. 2.160. Ya, ya kan? Tuh cepat dia hitungnya. 2.160, satuannya sentimeter pangkat 3 karena volume. 1.160 ya. 5 persen. 9 kali 29. 9 kali 24 yang sudah DES là. Biasanya censuruh. selamat menikmati 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 Berarti, luas seluruh sisi tegak itu adalah 4 kali luas segitiga. Enggak. Segitiga. Segitiga tadi rumusnya sudah hafal, familiar sekali. Alas kali tinggi dibagi? Dua. Yang tidak ada apanya di sini? Tidak bisa menghitung karena apanya yang tidak ada? Tidak. Alasnya ada, 10. Yang tidak ada apanya. Tinggi. Tinggi, ya, alikat tinggi. Tinggi segitiganya. Bisa sudah ikutinya. Iya kan? Nah, tinggi segitiganya yang tidak ada, ini adalah tinggi segitiga. Sedangkan ini merupakan segitiga siku-siku. Kalau kita keluarkan. Di sininya berapa berarti nak? Kalau seinian 10 berarti di sininya li? 5. 5. Tingginya ada 12. Kalau 5, 12, kawannya siapa tadi? 13. Iya, 13. Triple ya. Ingat, triple. 13. Berarti tingginya sama dengan 13. 13. Dapat sudah? 4 kali. Alas segitiganya, yang ini ya, jangan separohnya. 10. Ini tinggi segitiga. Tinggi segitiganya adalah 13. Kita bagi, do? 2. Nah, yang ini bisa ditembak. Satu, di sini, do? 2. Berarti hasilnya berapa? Ayo, hasilnya berapa? Berapa hasilnya nak? 2. Dua kali sepuluh, kali tiga belas. 2. 260. Yes, 260. Dimas, mana Dimas? Keluar pulang, enggak, Dimas? Tadi enggak, gue takal warna beritaan enggak? Nambu, belum. Iya, enggak. Ibu ngecek aja. Nah, Dimas. Apa, apa? Lanjut, naklah. Jawablah. Nah. Nah. Terima kasih. 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 berarti. Terima kasih. 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 2 x 5. terima kasih. Apa anak A-nya? Ano. Anam. Alasnya A, kagak nalang. Alasnya berapa? Enam, bujur. Kita isi langsung alasnya enam. Tingginya yang diambil adalah empat. Empat. Nah. Ini bisa dicoret. Enam kali empat berapa? Dua empat. Dua empat, oke. Tiga puluh kali enam berapa? Seratus delapan puluh. Seratus delapan puluh. Ditambah tiga kali lima Lima belas. Lima belas kali dua? Dua puluh. Tiga puluh tambah nol sebijik. Tiga ratus. Berapa, kak? Jumlahnya? Tiga ratus tambah seratus. Quatu ratus. Quatu ratus. Quatu ratus. Quatu ratus empat. Berapa? Lima ratus empat. Ya. Lima ratus empat. Satuannya adalah sentimeter pangkat dua ya. karena luas. Baik. Ini tadi kita ganti empat ya anaknya. Nah, ini harus diganti dengan empat. Hai. Pahamlah pintar. Pahamlah. 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 Hujan, anak. Ustaz yang berwarna. Hujan. Ustaz yang berwarna. Sama, udah ibu juga. Sama, bukan. Ada apa-apa. Ibu mana kuni anum. Mana kuni kakak-kakaknya. Ustaz yang berwarna. Hujan. Ustaz yang berwarna. Ustaz yang berwarna. Ustaz yang berwarna. Bisa dipahami? Alika, Ales, Gio, Dimas, paham, Lanak? Paham. Ya, itu ada dua persegi panjang yang sama ya, hanya 2 x 30 x 5. Kalau ada soal yang sulit, boleh di-share ke grup kita, nanti Ibu bantu menjawabnya. Langsung jawaban? Hah? Langsung pakai jawaban, Kak Bu. A-A, kalau Anda paham, boleh di-share ke grup kita. Iyan, boleh juga mencoba menjawabnya dulu. Misalnya, Bu, bujurlah jawaban ulun. Ibu bantu nge-check. Dibantu lho. Buat menit lagi, Nadia, menit. Kita 8 x 10, istirahat, Kak, lah. Istirahat. Istirahat nanti nyambung. Istirahat dulu 10 menit, Les. Istirahat, Alimba. Sudah. Bisa istirahat dulu lah Ibu Airi Pertemuan malam ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh